Anda menyaksikan News Update, saya Veronika Moniaga. Puluhan mengunjuk rasa di depan kantor KPK terlibat bentrok dengan petugas kepolisian. Untuk mengetahui informasi terkini, kita segera bergabung dengan reporter Tezar Aditya langsung dari depan gedung KPK Jakarta. Tezar, bagaimana kronologi insiden bentrokan di depan kantor KPK? Ya Veronika, sebelumnya saya akan melihatkan situasi terkini depan gedung KPK ini meskipun terlihat di sini sudah mulai kondusif, namun masa masih tetap bertahan di sini, begitu pun pihak kepolisian yang juga masih terus bertahan di sini untuk berjaga-jaga, ditakutkan ada serangan susulan begitu. Dan memang tadi kronologisnya, sebenarnya ini awalnya demonstrasi ini berjalan dengan tertib dan juga dengan damai. Ini diawali dengan adanya gerakan hidupkan masyarakat sejahtera atau gerakan HMS, yang ini ada ratusan orang di depan gedung KPK, ini dengan damai mereka juga membawa alat musik, bernyanyi, begitu. Dan ini juga hadir pula di tengah gerakan ini, Rahmawati Soekarno Putri. Ini di, dan mereka menuntut, yang mereka tuntut adalah tuntaskan kasus-kasus besar yang tengah dihadapi oleh KPK, misalnya BLBI, kemudian juga Hambalang, kemudian juga kasus seperti Sentur yang diklaim, merugikan negara hingga miliaran bahkan triliunan rupiah. Dan kemudian setelah itu, setelah ada gerakan hidupkan masyarakat sejahtera, kemudian disusul ada lagi kelompok masa lain, ini dari, yang menamakan diri mereka sebagai Aliansi Masyarakat Jakarta Utara, yang terdiri dari masyarakat luar batang. Dan ini mereka menyusul, datang kemudian, kemudian ketika mereka ada GMS ini, sedang menyanyikan lagu begitu, mereka tiba-tiba mengebrak perlindungan kepolisian, dan ini kemudian diperingatkan oleh pihak kepolisian dengan tembakan ke udara, tembakan air mata, begitu. Dan kemudian ini memulai aksi kericuhan, karena memang masyarakat mengebrak-geberk dengan sangat teras, dan kemudian mereka juga melempari ke arah pihak polisi ini batu, kemudian juga telur, dan juga tentunya kayu-kayu yang mereka bawa. Begitu. Ini juga kita bisa lihat di sini. Ini masa masih bertahan di belakang saya. Kemudian juga di sebelah sana, pihak polisian dari Polda Metro J, dan juga Brimob, masih terus berjaga di sini. Mengingat bahwa dari kejadian ini ada 6 hingga 7 orang, kami belum dapat mengkonfirmasi ada 6 atau 7 orang, ini yang diamankan oleh pihak kepolisian. Dan masa di sini masih berupaya untuk bernegosiasi dengan pihak kepolisian untuk dapat membawa pulang kawan-kawan mereka langsung, jadi tidak perlu ditahan, atau tidak perlu diinaapkan, begitu. Mereka masih bernegosiasi dengan pihak kepolisian untuk melepaskan kawan-kawan mereka di sini. Veronica? Ya, Tezar. Lantas adakah kemudian pimpinan KPK ataupun juga wakil dari Ketua KPK yang datang atau menemui mereka begitu? Ya, Veronica, sebenarnya ini pimpinan KPK ini sudah menemui mereka atau perwakilan dari KPK di dalam gedung KPK. Tadi bahkan sebelum ricu, ini dari Rahmawat Sukarno Putri juga sudah masuk ke dalam gedung KPK. Kemudian juga ketika menyusul adalah Aliansi Masyarakat Jakarta Utara, ini kami juga belum mengetahui apakah sebenarnya sudah ada dari gerakan Aliansi Masyarakat Jakarta Utara yang sudah diterima karena memang yang memulai keributan adalah gerakan Aliansi Masyarakat Jakarta Utara. Dan berikut kami memiliki cuplikan dari gambar benterokan yang terjadi beberapa waktu sebelum ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya. Demikian, Faye. Tezar, Anda masih bisa mendengar saya. Pertanyaan terakhir saya adalah setelah kemudian perwakilan dari pengunjuk rasa bertemu dengan pimpinan KPK, apa kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya karena unjuk rasa masih tetap berlangsung begitu, Tezar? Ya Faye, dapat kami luruskan kembali bahwa disini ada dua demonstrasi Faye Yang pertama adalah gerakan hidupkan masyarakat sejahtera ini yang sudah diterima oleh pimpinan KPK Tadi salah satunya adalah ada putri dari Presiden pertama, Ramawat Sukarno Putri Ini juga yang sudah masuk ke dalam gedung KPK Dan sementara yang kedua ini adalah aliansi masyarakat Jakarta Utara Yang hingga kini kami juga belum mengetahui apakah mereka sudah diterima oleh pimpinan KPK Dan dari dua kelompok masyarakat ini juga tentunya mereka memiliki tuntutan yang berbeda Jika aliansi masyarakat Jakarta Utara ini menuntut bahwa KPK harus menuntaskan kasus-kasus besar yang dihadapi oleh KPK Seperti BLBI, kemudian Senturi dan juga Hambalang Mereka memiliki tuntutan yang berbeda Ini adalah mereka menuntut agar penggusuran di beberapa wilayah pemukiman warga Kampung Pulau, Kalijodo dan Pasar Ikan ini tidak dilanjutkan Dan juga ini dapat mementingkan kemanusiaan dan juga rasa kealilan Dan mereka juga menuntut bahwa Gubernur DKI Jakarta ini harus diusut dalam kasus Lahan Sumber Waras Kemudian juga dalam kasus proyek reklamasi Teluk Jakarta Sementara ini memang dapat kami ceritakan bahwa disini ini mereka masih bernegosiasi dengan pihak kepolisian terkait dengan kawan-kawan mereka yang saat ini sedang diamankan untuk dimintai keterangan ada 6 hingga 7 orang dari pihak aliansi masyarakat Jakarta Utara yang tadi diketahui ini diawali dengan menyerang pihak kepolisian dengan melemparkan telur dan juga melemparkan kayu-kayu yang mereka bawa saat berdemonstrasi Ya Faye, sementara itu memang disini juga kepolisian dan juga masa masih terus berjaga disini Faye Baik, terima kasih Tehzar Aditya selamat bertugas kembali Dan pemurusan demikian tadi laporan dari reporter Tehzar Aditya dan juru kamera Amin Subarkah dari gedung KPK Jakarta Dan news update akan kembali satu jam mendatang Sampai jumpa Eksekusi terhadap ratusan bangunan liar yang berada di lahan milik PT KAI Daob 4 di Semarang, Jawa Tengah berlangsung ricu Akibat kericuhan itu tujuh orang polisi dan sejumlah warga lainnya terluka Bentrokan antara polisi dengan warga ini tidak terhindarkan saat warga menolak untuk digusur Mereka berdali pengusuran menyalahi aturan karena belum ada keputusan dari pengadilan Mereka berdali pengusuran menerima Kericuhan merda saat wali kota Semarang, Hendrar PHD datang ke lokasi Akhirnya warga menyepakati 17 rumah yang belum dieksekusi akan dibongkar sendiri Selain itu warga yang terdampak pengusuran akan direlokasi ke rumah susun kudu Berdasar data PT KAI setidaknya ada 130 bidang lahan di Kepon Harjo yang dieksekusi 17 bidang diantaranya sudah bersertifikat hak milik dan 12 bidang merupakan fasum Saat eksekusi sebanyak 1750 personil TNI, Polri, Satpol PP dan karyawan PT KAI dikerahkan Eksekusi dilakukan untuk pembuatan jalur reaktifasi atau shortcut rel PT KAI dari stasiun Tawang menuju Kelabuhan Tanjung Mas Saya setelah ini akan ketemu sama Pak Lurah untuk menginventarisir warga yang terkena pembongkaran Pemerintah kota menyiapkan rusuh nawah di wilayah kudu Yang mau masuk sana segera mendaftar Pak Lurah dan segera bisa ditempati pada minggu depan Yang kasihan itu yang SD-nya, kan sedang menjadari ujian Kalau saya gitu kan tegel juga Kok yodoh tegel menolok Kasihan Seluruhnya yang mengamankan kegiatan ini Pemerintahan garingan dalam reaktifasi dari stasiun Tawang menuju Kelabuhan Ada 138 KK Namun yang kita tertibkan kurang lebih jumlahnya 70 yang tanpa sertifikat Sedangkan yang bersertifikat masih tetap berdiri tekan seperti yang rekan-rekan Terima kasih